Kepala Desa Dan tak kalah penting, Paulus Hadi juga memastikan bahwa para kades terpilih tersebut mempunyai program visi dan misi. Namun, diminta Paulus agar tidak melenceng dari visi dan misi bupati, gubernur, dan presiden. 72 kades saya pesan yang pertama patuhi atau resapi sumpah janjinya. Misi itu sudah cukup lengkap, ya, berjanji kepada diri sendiri, tentunya kepada yang kuasa, untuk memastikan bekerja baik. Ingat dengan yang kuasa, nanti itu mereka harus pandai dengan undang-undang, aturan yang berlaku. Nah, berikutnya, ya, pastikan bahwa mereka punya program visi-misi, jangan melenceng dari visi-misi bupati, gubernur, tentu juga presiden. Kepala Desa Sosok, Kecematan TNLU, Kepala Desa Sangkau, setelah pelantikan ini tentunya saya bekerja dan bekerja demi mempunyai implementasikan visi dan misi waktu penjelunan Kepala Desa tahun 2020. Karena masih di dalam kondisi pandemi COVID-19, Bupati Sanggau Paulus Hadi juga berharap agar para Kepala Desa bisa membantu dalam mengedukasi kemasyarakat agar tetap sehat dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardo Spon TV memberitakan.